Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum semuanya di video kali ini saya membuat bulu marmer tiga rasa dengan metode all-in-one ini sangat mudah dan super moist kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai yang pertama siapkan wadah kita masukkan 4 butir telur tambahkan 125 gram gula pasir 1.8 sendok teh garam 1 sendok TSP 140 gram tepung terigu dan 25 gram susu bubuk nah semua bahannya ini akan langsung kita mixer naikkan kecepatan mixer bertahap dari kecepatan rendah naikkan bertahap kecepatan maksimal hingga adonannya mengembang licin kental dan berjejak nah jika adonannya sudah kita matikan sebentar mixernya selanjutnya tambahkan setengah sendok teh pasta vanilla dan 150 gram margarin yang sudah dicairkan dan ini margarinnya sudah hangat ya atau tidak panas lagi setelah itu kita mixer lagi sebentar dengan kecepatan paling rendah sebentar saja cukup sampai adonannya tercampur rata nah jika dirasa margarin dan adonannya sudah tercampur merata kita matikan mixernya kita aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada margarin yang masih mengendap di dasar adonan ya Nah jika sudah ini adonannya akan kita bagi menjadi tiga bagian nah untuk satu bagian adonannya akan kita beri pasta coklat secukupnya kita aduk merata nah jika sudah yang satu bagian adonan lagi kita beri pasta pandan secukupnya kita aduk juga adonannya hingga tercampur merata dan untuk satu bagiannya lagi kita biarkan dengan rasa original ya Nah jika sudah ketiga adonan ini akan kita masukkan ke dalam loyang untuk loyangnya saya sudah siapkan loyang tulban diameter 18 atau teman-teman boleh juga menggunakan yang diameter 20 cm ya olesi merata loyang dengan Carlo selanjutnya tuang per adonannya secara bergantian ini per satu bagian adonannya saya tuang setengah bagian terlebih dahulu nah kita masukkan kembali sisa adonan originalnya ini masukkan semua adonan coklatnya begitu juga dengan adonan pandannya nah jika sudah kita hantakan sebentar loyang berisi adonannya untuk mengurangi udara yang terperangkap pada adonan nah jika sudah ini akan langsung kita panggang sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit kita akan panggang adonannya ini di suhu 165 derajat celcius menggunakan api atas dan bawah selama 40-45 menit atau sampai matang bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya nah ini sudah hampir 40 menit sudah mengembang sempurna selanjutnya untuk mengecek kematangannya teman-teman boleh menggunakan tes tusuk jika tidak ada adonan yang menempel ditusuk satenya berarti ini bolunya sudah matang dan langsung kita keluarkan dari oven nah jika sudah mulai hangat ini akan langsung saya keluarkan dari loyangnya setelah itu kita biarkan bolunya dingin baru kita potong-potong sesuai selera ya nah ini bolunya sudah dingin kita akan potong nah Masya Allah hasilnya cantik ya motifnya bolunya empuk lembut dan super moist ini benar-benar anti seret sama sekali bolunya wangi dan manisnya pas rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya buat teman-teman terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh